Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di El Jambri Channel Channel tempat berbagi informasi dan tips-tips menarik Ya di video kali ini melanjutkan pembahasan kemarin ya Tentang daftar situs yang membayar mahal penulis Di video sebelumnya sudah dibahas Situs buruan.co ya yang membayar penulis itu Rp200.000 Nah ini tuh informasi ini didapat dari pingkom.com ya Dengan judul daftar situs yang bayar mahal penulis Di pembahasan kali ini situs yang membayar mahal itu adalah Geotimes.co.id Geotimes Indonesia adalah portal kolom populer dan terkini Tentang tokoh dan kebijakan publik Situs ini memberi ruang bagi para pembaca Dengan perspektif tajam dari para pakar dan publik Seputar agama, ekonomi, politik, sosial, dan media Situs yang sering disebut Geotimes Indonesia Berisi tulisan dari penulis beragam latar belakang Dengan perspektif dan sudut pandang yang tidak biasa dan lain sebagainya ya Nah disini juga ada sudah dituliskan juga ya Persyaratan-persyaratannya tapi biar lebih jelasnya Klik ini ya yang paling bawah nih Silahkan rujuk halaman ini Nanti dialihkan ke halaman ini ya Halaman dari situs Geotimes Nah ini ketentuan pengiriman naskah Ada beberapa poin Poin pertama ini tulisan terdiri dari 750 sampai 1000 kata Lengkapi biodata penulis dengan identitas asli Kemudian merespon isu-isu aktual maupun timeless Argumentatif Ada tesis atau call for action yang ditawarkan dan tidak mengandung sara Isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis Redaksi Geotimes berhak menyunting judul dan isi naskah tanpa mengubah substansinya Redaksi Geotimes berhak menolak atau tidak menerbitkan tulisan yang telah dikirimkan Jika ada sumber atau tautan online Penulis harus menyertakan di akhir paragraf atau gunakan hyperlink Poin selanjutnya Jika ada sumber atau tautan non-internet Penulis harus menyertakan sesuai bentuk daftar pustaka Kemudian redaksi akan memproses seleksi dan penyuntingan Apabila layak maksimal 2 minggu setelah pengiriman sudah diterbitkan Berarti kalau tidak layak Itu setelah 2 minggu dan tidak ada kabar Ya berarti itu termasuk tidak layak Jadi secara tidak langsung itu sudah tertolak ya Poin berikutnya Penulis harus menyertakan visual pendukung berupa foto Atau infografik atau table Dengan format jpeg atau png Dengan sisi terpanjang tidak lebih dari 1000 piksel Dan poin terakhir Baca dengan teliti Disclaimer dan panduan media cyber yang berlaku pada Geotimes Jadi nanti tinggal klik ya ini Link ini nih Ini kalau di klik akan dialihkan ke halaman berikutnya ya Nah ini dibawahnya nih Tentang disclaimer tuh Ini dibawahnya disclaimer Nanti bisa dibaca ya Blah 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 Kemudian yang satunya lagi Ada perdoman media cyber Sama nanti dibaca sampai selesai ya Biar tidak melanggar Biar tahu perdoman dan sebagai macamnya Yang berlaku di Geotimes Seperti itu Sementara disini sendiri ya tidak tertulis Nominal atau honoring akan diterima Jika tulisannya berhasil diterbitkan di Geotimes Tetapi dari situs ini Pinkom yang membahas tentang Daftar situs yang membayar mahal penulis Disini tertulis ya nih Berapa Geotimes membayar penulis Konon untuk satu tulisan yang dimuat Seorang penulis akan mendapatkan 350 ribu Setiap artikel atau opini atau apapun Tulisan yang berhasil diterbitkan di Geotimes Maka akan mendapatkan Uang 350 ribu Seperti itu Oke untuk video kali ini Sampai disini dulu ya Semoga bisa memberikan manfaat Jangan lupa klik tombol subscribe Dan juga like Kalau suka dengan video ini Tulis juga di komentar Kira-kira video apa lagi yang harus banget dibahas Di Kaljabari Channel Jangan lupa share juga Barangkali video ini bisa memberikan Manfaat bagi orang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!